Umat Hindu menggelar upacara melasti serangkaian ide betara turun kabeh di Besakih. Untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19, pihak panitia karya membatasi umat yang mengikutinya. Biasanya umat yang mengikuti mencapai ribuan orang. Selain membatasi umat, dalam proses melasti yang seharusnya digelar di Pura Tegal Suci, Desa Menange, namun kini pelaksanaannya hanya dilakukan di ambal-ambal Pura Agung Besakih saja. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona, di mana upacara melasti bertujuan untuk membersihkan perlingge atau perwujudan sang yang widi sebelum digelar puncak karya ide betara turun kabeh yang digelar setiap satu tahun sekali. Bendesa adat Besakih menjelaskan meski jalurnya diperpendek, namun proses dan sarananya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sementara semua pertime di bawah hanya saja tidak menggunakan jempana. Dari upacara ini adalah untuk memohon kerahaiwan, kedirgayusan dan ide sang yang widi selalu memberikan anugerah keselamatan, apalagi pada tahun ini, pada saat ini kita menghadapi cobaan untuk pencegahan virus corona, jadi secara khusus kita laksanakan bantannya itu, kemudian setelah upacara ini ide betara terdun kepeselang. Jadi pada intinya upacara ini kita laksanakan oleh pengayah di Puragung Besakih secara terbatas. Dalam upacara melasti dipuput oleh satu sulinggi, yakni Ide Pedanda Tulikup Geria Muncan. Setelah digelar upacara melasti, dilanjutkan dengan karya ide betara turun kabeh, yang puncaknya jatuh pada hari Rabu, tanggal 7 April 2020, tepatnya Sasehpurna Megedase.